Halo semuanya, balik ketemu lagi sama Sandi. Udah pada update belum? Itu versi terbarunya PUBG. Ini tampilan terbaru ya, biasanya kan Tencent Games-nya di awal, baru muncul Lightspeed Quantum-nya itu gantian. Halilintar dulu, baru tulisan PUBG dulu, baru Lightspeed Quantum. Kalau untuk yang terbaru ini, mereka jadi satu, Tencent Games dan Lightspeed Quantum-nya barang lalu, PUBG, dan langsung ke, masuk ke menu ya. Kemudian masuk ke menu. Dan ini tampilannya juga ada yang baru, lobby-nya baru lho, lobby-nya baru lho. Dan kalau kalian sudah update, itu akan ada reward-reward yang langsung bisa kalian dapat setelah kalian update ke versi yang terbaru ini. Ini adalah skin baru. Skin pilot. Pilot pesawat jadul, jaman dulu. Jadi di lobby yang baru ini, balik klik ke tampilan yang lama, ke lobby yang pertama kali itu PUBG. Kalau yang sebelumnya kayak studio, eh kayak stadion. Ini balik klik ke halaman yang lama. Lalu sekarang bisa go social. Jadi bisa, apa nih? Nyambung ke ini, apa? Social media kalian. Ini bisa go social. Lalu perubahan lokasi untuk menu. Yang sebelumnya ada di atas. Sekarang ada di bawah. Season yang sebelumnya gambar senjata ya, di sebelah karakter. Pindah ke bawah. Untuk indikator clan, crew, armory, dan inventory juga pindah. Semua ke bawah. Sebelumnya di atas. Jadi yang tadinya di atas. Ini pindah ke bawah. Ini ada untuk statistik, ranking, dan ini ada yang terbaru. Ini region. Kita lihat ada apa di dalam region. Oh, ini ranking untuk setiap daerah ya. Oke. Untuk mailnya di bawah. Semua jadi di bawah. Dan ini juga banyak item-item baru. Yang baru ya pastinya. Dan itu bisa kalian dapat free pada saat kalian update yang terbaru. Ini untuk pemilihan mode pertandingan ini juga jadi berubah. Untuk mode gamenya. Menjadi seperti ini. Jadi satu ini jadi lebih simple. Bisa kalian pilih di sini. Dan ada mode terbaru untuk arcade. Tapi akan dibuka sekitar 6 jam lagi. Ya 7 jam lah ya. Ini mode war. Nanti kita coba. Ini juga pilihannya untuk teamnya. Ini baru jadi lebih simple ya. Lebih simple tapi keren. Keren. Ini untuk regionnya. Oke. Lalu. Tadi saya sudah dapat beberapa item ya. Ini item yang baru saya dapat. Setelah saya update. Dan itu free. Yang pertama adalah bandana. Ini bandananya. Yang kedua adalah. Sebentar tadi saya kok gak usah dapat helm level 3 deh. Helm level 3. Mana ya? Helm level 3. Kok gak ada? Nah ini dia. Nah ini dia. Ini dapat helm level level 3. Nah ini ya. Ini langsung saya dapat ketika saya update. Lalu saya dapat. Nah. Kita pakai topi lagi. Lalu saya dapat kupon. Kupon ini untuk superior. Create kupon. Kita coba pakai ya. Dapat apaan sih. Untuk shop juga berubah. Tampilan shopnya berubah. Nah ini banyak banget. Item baru. Bahkan sampai senjata juga. Ada banyak. Senjata juga banyak yang berubah. Skinnya banyak-banyak. Ini ada Scar L Gold. Scar L Gold. Lalu ada Shotgun Gold. Wow. Untuk Armory tidak berubah. Outfitnya. Juga banyak yang berubah. Ada tambahan baru. Untuk Create sekarang ada tambahan. PU PUBG Premium Create. Seperti ini ya. Ini untuk yang Premium Create ya. Ada Killer Bear. Killer Teddy Bear. Untuk yang Advanced kalian sudah tahu ya. Weapon Create juga ini ada yang baru. Kayaknya ini. Ya ada yang baru nih. Nah. Ini ya. Yang kayak Army ini ya. Ini yang kayak Army. Kita pakai kuponnya ya. Tadi saya dapet satu kupon. Kita coba ya. Dapet apaan. Dapet topi. Topi doang. Ya gak apa-apalah. Lumayan. Lalu ada juga achievement. Achievement. Achievement juga ini baru nih. Banyak juga nih. Tampilannya baru dan achievementnya lebih beragam dan lebih banyak. Jadi semangat nih main nih. Karena banyak dapet item-item yang bisa dibilang rare item ya. Kita lihat inventory. Kita ganti topi nya. Oke. Ya. Oh iya. Untuk. Pemilihan teman. Untuk invite. Sebelumnya kan di bawah. Jadi di samping. Ini lebih keren. Lebih simple. Oke. Ya. Segitu dulu. Saya sengaja gak main sore ini. Karena kemungkinan nanti malam saya akan coba live. Jadi. Coba tonton ya. Jangan lupa ditonton ya. Di channel youtube saya. Sama. Mungkin nanti saya akan live juga di Nemo TV ya. Terima kasih telah menonton. Salam Pabdi semuanya. Terima kasih telah menonton.